Dul Jainalani dihujat habis-habisan setelah berlagak tak kenal dengan Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Dul Jainalani menjadi sasaran kritik netizen usai mengaku tak tahu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji. Hal ini diungkap Dul dalam perbincangan di sebuah acara televisi bersama Tissa Biani. Pada acara yang dipandu Dewi Persik, mulanya Tissa diminta tanggapi saat dirinya dituding meledek Fuji di konten Youtube Deddy Korbusier. Diketahi Tissa Biani sempat dapat hujatan lantaran dianggap mengejek Fuji saat ditanya tentang aura maghrib. Di tengah klarifikasi Tissa, Dul yang berada di sebelahnya nyeletuk tak mengetahui Fuji mana yang tengah dibahas. Bentar ini Fuji yang mana dulu? Fuji tuh banyak lho, tanya Dul dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Hello Kitty Ping 15. Bentar ini Fuji yang mana dulu? Fuji tuh banyak lho, tanya Dul dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Hello Kitty Ping 15. Fuji yang mana? Tanya Dul Jailani lagi. Emang ada lagi, balas Tissa Biani. Fujianto atau siapa? Balas Dul. Pernyataan putra ketiga Ahmad dan itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Orang Dul dulu pernah salaman sama Duji pas dikenalin Emma Tarik, komentar warganet. Pura-pura gak tahu sih, cari aman aja, imbu warganet lain. Dul pura-pura gak kenal Fuji, mungkin jarang main TikTok, tulis warganet di kolom komentar. Namanya juga pura-pura, kan artis besar kalau LGSG tahu entar jatuh harga diri, timpal lainnya. Selain itu pencapaian Fuji anti-utami alias Fuji di usianya yang masih 21 tahun memang sering membuat banyak orang berdecak kagum. Baru-baru ini, mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut terlihat memamarkan tas terbarunya, Hermes. Dalam postingan terbaru di Instagram Story, Fuji memperlihatkan mirror WV bersama sang sahabat, Violenzia Giannette di sebuah cermin lift. Ia tampil cantik mengenakan mini dress putih sleve-less yang menawan. Saat itu, Fuji tampak menenteng sebuah tas dari rumah mode Perancis, Hermes. Itu adalah tipe Hermes mini Lindy Ostrich. Seperti namanya, tas satu ini terbuat dari kulit burung unta yang eksotis. Berwarna coklat, tas yang baru pertama kali terlihat dipakai Fuji ini, harganya mencapai 16.800 euro atau mencapai Rp. 294 juta, Rp. 300 jutaan menurut beberapa situs jual beli barang mewah yang suara.com telusuri. Bukan cuma tasnya, penampilannya semakin, menter, dengan pump heels dari brand kenamaan Valentino, yakni patent Rockstead Chaget Pump yang harganya mencapai Rp. 1245 dolar Amerika atau Rp. 20 jutaan. Alas kaki Rockstead dari Valentino sendiri cukup unik dan khas karena menghadirkan nuansa yang menggoda dalam keseharian melalui bentuk feminin dengan detail yang berani. Menariknya, tas yang dikenakan Fuji sendiri mirip dengan tas pemberian dari Tari Halilintar untuk Aliyah Masaid.